Terima kasih. Bagi saya, hiruk piku UKT ini solusinya tidak boleh terjadi drop out. Soal solusinya apakah para rektor dengan kementerian seperti apa, mencari uang yang jelas. Tidak boleh ada kata drop out bagi para mahasiswa kita, untuk soal yang sekarang ini. Tentu langkah-langkah yang lebih real ini diperlukan, diavaluasi total seperti apa, soal UKT di setiap perguruan tinggi ini. Sehingga fakta-fakta yang terjadi di lapangan ini bisa diserap betul oleh kementerian. Karena juga sangat terkait dengan sistem pendidikan tinggi kita, Pak. Kita ini, pendidikan tinggi kita semakin sempit, Mas Indra. Empat tahun sekarang. Kalau tidak bayar SPP, dia dicutikan atau diminta cuti. Dengan kata lain kan itu disuruh meninggalkan kampus. Ini fakta yang terjadi kan. Suruh ke pinjol malah. Masa suruh ke pinjol? Masa visi negarawan terkait pendidikan kita harus membunuh anak bangsa yang sedang belajar di perguruan tinggi? Ini apapun ceritanya bagi saya, ini nonsen. Dan harus ada polisi. Darurat ataupun permanen ya nanti setelah nanti presiden terpilih harus ada solusi permanen. Dan mudah-mudahan kita kan di media mendengar Pak Prabowo hari ini cukup punya komitmen tinggi ya. Untuk bisa meminamilisir biaya perguruan tinggi. Bahkan kalau bisa menurut beliau gratis untuk semua mahasiswa PTN. Jadi kita apresiasi itulah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.